Intro Kembali lagi di Anyu Semalam Pemirsa seorang siswi yang baru lulus SMK di Halmahera Tegah Maluku Utara meninggal dunia Usai diperkosa 6 pria Korban sempat dirawat di rumah sakit Namun nyawanya tak tertolong Puluhan keluarga korban pemerkosaan Di Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara Jaris ricu dengan petugas kepolisian Ini terjadi dalam unjuk rasa di Mapolres Halmahera Tengah Keluarga korban menuntut hukuman mati 6 pelaku pemerkosa NU Perempuan berusia 18 tahun Korban yang baru lulus SMK diduga diperkosa 6 pelaku Di salah satu kamar kos di Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah Empat pelaku telah ditangkap polisi Dan ditahan di Polres Halmahera Tengah Polisi menyebut kasus ini sudah sampai ke tahap penyidikan Kita, tutupan kita bahwa harus ada hukuman maksimal Yang dijarakan oleh Polres Halmahera Tengah Kepada para terdakwa, para tersangka Yaitu hukuman maksimal Dan mereka menanggupi itu Setelah melalui gelar-gelar perkara Melalui proses-proses hukum yang dilakukan secara internal Sempat dirawat di RSUD Ternate NU, korban pemerkosaan akhirnya meninggal dunia Sebelumnya korban disebut disekap dan diperkosa oleh empat pria Salah satunya diduga adalah kekasih korban Dari Halmahera Utara, Maluku Tengah Ismail Sangaji, Ainus melaporkan Sementara itu, pemirsa polisi juga telah menetapkan Empat tersangka kasus pemerkosaan Seorang wanita yang baru lulus SMK di Halmahera Tengah Para pelaku diduga menyekap dan memperkosa korbannya Korban sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia Memang terjadi kasus pemerkosaan Dilaporkan pada tanggal 8 Oktober yang lalu Baik, artinya berapa usia korban saat ini Pak? 18 tahun lebih ya Baik, benarkah informasi bahwa korban ini sempat disekap Dan diperkosa oleh empat pria yang salah satunya adalah kekasih korban sendiri Berkaitan dengan informasi penyekapan Ini memang masih kami telah laki Tapi berkaitan dengan jumlah pelaku pemerkosaan Sementara ini memang ditampakkan empat orang Tapi pada kejadian yang dilaporkan Dari keterangan sementara awal dari korban Itu hanya menyebutkan tiga orang Itu ada minuman keras, mabuk Kemudian terjadilah kekasih pemerkosa Artinya kami konfirmasi kembali Dari empat orang yang sudah ditetapkan tersangka ini Salah satunya benar adalah kekasih korban Iya, betul Baik, apa, seperti apa profil dari keempat pelaku ini Pak? Seperti apa keseharian mereka? Keempat-empatnya ini adalah karyawan Dimana ancaman hukumannya adalah hukuman mati Dan atau umur itu Ringan-ringan ini umur Informasi selanjutnya pemirsa Seorang pria tewas dikeroyok Selompok orang yang tak dikenal Di kawasan lokalisasi gunung antang Matraman, Jakarta Timur Diduga korban tidak membayar uang kecan Dengan seorang wanita pekerja seks komersial Sugito, warga Pasuruan Jawa Timur ini tergeletak tidak bernyawa Di lokalisasi gunung antang Matraman, Jakarta Timur Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam Di belakang tubuhnya Usai dikeroyok oleh sekelompok orang tidak dikenal Menurut keterangan salah satu warga Kejadian bermula ketika korban bersama sejumlah rekannya Berkunjung ke kawasan lokalisasi gunung antang Tiba-tiba saja korban terlibat keributan dengan sekelompok orang Diduga korban enggan membayar uang kencan Dengan seorang wanita pekerja seks komersial Naas, korban yang juga masih dalam pengaruh minuman keras Akhirnya tewas bersimpah darah Koyok, ini mabok atau apa? Rame-rame ya? Kayaknya sih mabok Rame-rame? Iya, rame-rame Di koyok, luka-luka, di bacok atau di mana? Ya, ini mabok-cok kanan Banyak-banyak luka Pihak kepolisian dari Polsek Matraman dan Polres Metro Jakarta Timur Mendatangi lokasi dan mengidentifikasi jasad korban Jasad korban kemudian dibawa ke RSCM untuk diotopsi Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan Informasi dari Sumatera Utara Pemirsa Seorang preman mengamuk saat meminta uang jatah bulanan kepada pemilik kafe di Tanjung Balai Sumatera Utara Polisi menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti, salah satunya senjata tajam Video aksi seorang preman yang meminta jatah bulanan kepada pemilik kafe di Tanjung Balai Sumatera Utara viral di media sosial Pelaku yang diketahui berinisial AHA meminta uang sebesar 500 ribu rupiah Namun pemilik kafe hanya menyanggupi 200 ribu rupiah hingga akhirnya pelaku marah dan mengancam korban Setelah video viral, polisi menangkap pelaku dan menyita barang bukti senjata tajam Diketahui pelaku adalah warga setempat dan kini diperiksa di Pores Tanjung Balai Sejarah sekitar dua hari ini sudah terjadian viral video tersebut Kami saturnya melakukan penyelidikan Kemana pada hari Kamis, malam Kami dapat mengamatkan tersangka pelaku Meski pelaku telah meminta maaf, pelaku dijerat undang-undang darurat atas kepemilikan senjata tajam Aparat kepolisian pun menindak tegas aksi premanisme yang merasahkan warga Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anjus melaporkan Lima pelaku penggelapan kendaraan roda empat ditangkap korbannya di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur Kelima pelaku diamankan di sebuah hotel saat akan beraksi dan langsung dibawa ke Mapol, Raya Jakarta Timur Tim unit reaksi cepat lintas komunitas Jambodetabek bersama korban Menggerapak pelaku sindikat penggelapan mobil di sebuah hotel di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur Saat penggerapakan, kelima pelaku yang sedang bekerja tidak berkutik saat diamankan Kelima pelaku diketahui merupakan sindikat penggelapan mobil yang sudah bertahun-tahun beraksi Mereka ditangkap di sebuah hotel saat akan kembali melancarkan aksinya Salah satu korban mengatakan, komplotan penggelapan mobil ini awalnya berpura-pura menyewa mobil untuk digunakan ke luar kota Untuk mengecoh korban, pelaku memanipulasi data dengan menggunakan KTP palsu Mobil korban kemudian dibawa kabur dan digadaikan atau dijual di luar kota dengan harga lebih murah dari harga pasaran Selama beraksi, tak kurang 20 unit mobil korban dikelapkan pelaku Data? Pakai data, manipulasi data KTP palsu Barang bukti juga yang ditemuin printer, laptop PCC untuk membuat ID card Ditemuinnya di hotel itu? Mereka pas kita temuin itu lagi ngerjain Buat KTP palsu Kelima pelaku kemudian dibawa ke Mapores, Jakarta Timur Namun akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya Karena TKP perbuatannya terjadi di beberapa wilayah Jakarta dan Pekasi Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan Ter kontainer terbalik dan menimpa minibus di ruas tol Cipulara Satu orang meninggal dunia Susah jidat berikut informasi selengkapkan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah di Ainews Malam Terawak dan menimpa minibus di ruas tol Cipulara Ter tear-team Terutri Terus 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 Terima kasih.